Juga mungkin tadi melihat ada rekaman video golnya si Junior itu seharusnya bersih. Terjadi duel Lelys sama stopper mereka, menurut saya sih masih dalam batasan wajar mereka bodhichas-bodhichas gitu. Tapi sangat disayangkan gol si Junior diandulir. Tumurnya emang kita kurang fokus aja di pemain belakang, mungkin kita akan introveksi lebih lagi. Karena kemasukan juga gara-gara bola mati terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spot olahraga bagi pecinta sepak bola dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik video kali ini. Semoga di hari ini Anda semua mendapatkan kesehatan serta urusannya dipelancar oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin. Oke, kita akan mengomentari pertandingan yang kemarin sudah berakhir antara Persibaya VS Madura United dengan skor 22. Menurutku ya Persibaya Surabaya ini sebenarnya bisa memenangkan pertandingan kemarin jika low goal dari Silvio Junior tidak dianulir. Dan di awal video kali ini kan Wista tampilkan cuplikannya dari Kapten Tim Rizky Rido yang mengungkapkan bahwa permasalahan dari tim ini hanya kurang fokus di menit-menit akhir. Iku yang menjadi PR dalam tim ini soalnya Persibaya Surabaya ini bukan satu atau dua kali bahkan sering ya kebobolan di menit-menit akhir dan membuyarkan tiga poin. Bahkan di liga, di piala presiden kemarin Iku Persibaya Surabaya sudah pernah mengalami hal serupa yaitu kebobolan di menit-menit akhir. Padahal pertandingan kemarin Iku Persibaya Surabaya begitu dominan dengan sekuat mudanya melawan Madura United yang didominasi pemain yang syarat pengalaman. Apalagi bermodalkan tiga match tidak pernah terkalahkan atau winstrike lah istilahnya dalam sepak bola ini. Tapi bukan itu yang akan tak komentari. Yaitu komentar yang saya akan komentari yang lebih utama itu yaitu kepemimpinan wasit Mansur Ambe AW1 yang bernama Pranoto. Ini tidak salah. Ini apa-apa? Apa-apa kok mesti melawan Madura ya? Ini tidak salah musim kemarin itu juga ada juga kejadian yang kontroversial di mana Iku Wasit yang waktu itu memimpin adalah Nur Fawasan. Nur Fawasan itu balik-balik menjadi sorotan di Liga BRI ini. Soalnya di musim lalu juga Persibaya Surabaya itu melawan Madura United itu keputusan kontroversialnya itu pas Samsul Arif dilanggar di kotak penalti lawan Ambe Riki Kambuaya pas dilanggar oleh keeper Madura United tapi tidak dibuahkan, tidak dihadiahkan penalti. Sampai pelatih coach Fabiola Funda Sikindi pas di konferensi press setelah pertandingan di musim lalu itu mengatakan bahwasannya kalau tidak mau main kasar ya main volley aja jangan main sepak bola. Iku kejadian yang kontroversi. Tapi lagi-lagi kemarin Iku Persibaya Surabaya dirugikan oleh keputusan wasit Singpedomen yang jenengi Mansur. Sebenarnya aku cukup asing dengan wasit ini ya. Apakah sudah ada pergeseran dari pergeseran dari staf wasit ini ya. Mengingat ya kemarin-kemarin berita Iku ada wasit yang sudah diistirahatkan karena keputusan-keputusan yang melugikan tim-tim yang bertanding di Liga BRI ya. Saya jelaskan saja ini just info ya budget untuk musim lalu musim lalu Liga Indonesia musim lalu untuk wasit saja itu sebanyak 10,73 miliar rupiah itu kurang lebih. Dan gaji wasit ini gaji wasit wasit utama itu mendapatkan gaji 10 juta. Asisten wasit mendapatkan gaji 7,5 juta. Sementara wasit tambahan yang ada di buri-buri lapangan itu gaji ini sekitar 5 juta. Itu begitu fantastis ya. Coba bayangkan. Anda disuruh berlari, Anda disuruh meneliti sebuah pertandingan cuma 2 jam harus fokus. Harus fokus dibayar dengan uang 10 juta. Kuliahnya sudah di dalam jam 1-100 juta. Ini wasit gaji ini fantastis. V-nya sudah besar tapi kenapa selalu merugikan tim-tim Liga BRI. Padahal ya, gol yang kedua yang dicetak oleh Silvio Junior itu. Di situ dinilai wasit, pemain Madura, Leo Lelis itu melakukan pelanggaran kepada pemain bertahan Madura United. Yang jendengi kelebre, sonobu itu. Aku tidak paham ya. Sementara di situ itu ada asisten wasit. Buri lapangan itu ada asisten wasit. Ambil wasit utama itu. Berarti kan ada 4 mata yang mengamati itu pertandingan apa tidak. Padahal aku, coach Aji Santoso sudah menjelaskan. Itulah wajar lah. Solder to shoulder atau body balance itu wajar. Dan sampai di sini tidak ada pelanggaran. Saya lihat, itu bukan pelanggaran. Yang berarti kenapa wasit Mansur itu tidak melegalkan atau tidak mengesahkan goal yang dicetak oleh Silvio Junior ini. Kenapa? Apa sebenarnya law of the game apa yang dipakai oleh wasit Mansur ini? Sebenarnya muka ini aku asing. Jarang melihat wasit ini memimpin dalam pertandingan. Baru semalam ini aku melihat wasit ini. Sekarang pertanyaannya begini. Wasit ini mempunyai intelijensi yang jelas sebagai seorang wasit. Apakah memang dia itu tidak mengetahui aturan-aturan dalam sepak bola? Sedangkan dalam akun resmi Instagram, Instagram Persibaya Surabaya sudah melayangkan protes mengenai kepemimpinan wasit yang semalam berlagak. Yusuf Mansur sampai. Mansur ini mau. Mansur ini mau. Dilayangkan protes atas keputusan wasit. Memang tidak bisa mengubah skor. Setidaknya ini akan memberikan efek jerah kepada wasit. Untuk kedepan-kedepannya bisa memimpin match pertandingan secara fair play dan baik. Ini adalah solisinya. Memang Indonesia ini harus butuh darurat far. Apa perlu ya? Pecinta sepak bola seluruh Indonesia ini apa perlu urunan untuk membeli far? Apa sih menurutku? Dan ini juga agak dipertanyakan ya. Agak juga menggelitik ya. Jadi sebelum match itu wasit Mansur ini sudah berkata kepada kedua kapten baik Madura. Dan Persibaya itu dia melontarkan statement seperti ini. Disaksikan bareng-bareng. Oke, bisa mengertikan statementnya. Jadi wasit Mansur ini sudah berbicara kita manusia bisa melakukan kekurangan. Bisa melakukan kesalahan atau kekurangan. Oke lah. Tapi aku dalam benakku itu berpikir-pikir. Apa ini adalah meminta maaf terlebih dahulu sebelum tidak mengesahkan gol yang dicetak oleh Silvio Junior. Bahkan komentator itu suka menyebutkan kan disana bahwa manusia itu ada salahnya. Apa benar? Ini pertandingan. Ini wasit dirancang untuk tidak. Wasit dirancang untuk tidak mengesahkan gol dari Silvio Junior. Ini apa ya? Aku tidak mengerti. Tapi ini sedikit mengelitik. Statement yang dikeluarkan ambil kejadian yang ada dalam lapangan itu. Kalian bisa menilai sendiri. Bagaimana pertandingan kemarinku. Dan yang saya sorotin lagi. Padahal kan ini situasinya adalah tendangan pojok. Tendangan pojok yang dilakukan Persibayu Surabaya. Itu posisi wasit itu diam tanpa berlari. Sedangkan AW1 juga diam. Berarti kan ada empat mata yang mengamati. Itu kenapa masih lolos atau masih terjadi kejadian yang sangat merugikan. Yaitu tidak mengesahkan gol dari Silvio Junior. Padahal ada empat mata. Beda lagi. Beda lagi ketika wasit mengambil keputusan ketika pertandingan sedang berlangsung. Atau open play. Atau intensitas tinggi. Atau lagi counter attack. Dimana pemain berlari, wasit berlari. Ini kalau miskomunikasi atau keputusan wasit yang dinilai melanggar atau kontroversi itu bisa dipertanyakan. Karena kan wasit berlari, pemain juga berlari. Mungkin pandangan yang kurang jelas. Tapi semalam ini yang benar-benar tak pertanyakan ini kok iso loh. Padahal itu situasi pada set piece, corner kick, dan wasit yang mengawati itu ada dua empat mata. Tapi masih bisa saja melakukan miss atau kesalahan. Kau ingin. Enggak. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa komentar kalian di bawah ini. Mohon maaf bila ada tutur ucapan yang keliru. Mohon diralat dan dibenarkan juga. Wabil tofik walidea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spot olahraga.